P.J. Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Melanie Subarni mengantar bantuan kursi roda sekaligus memberikan santunan untuk Asmaul Husna 27 tahun yang menderita lumpuh selama 8 bulan terakhir di Gampung Cerih Jod, Kecamatan Delima, Kabupaten Bidi pada Senin 19 Agustus 2024. Istri P.J. Gubernur Aceh itu berkunjung ke rumah Husna usai mendapatkan info terkait kondisi sakit yang diderita salah satu warganya itu melalui media sosial TikTok, yang dihubungi oleh Jud Munzi, yaitu bidan desa setempat. Jud Munzi mengatakan Husna menderita penyakitnya itu sejak Desember 2023 lalu. Ia menderita kompilasi penyakit mulai dari saraf, infeksi paru-paru, hingga pernah juga mengalami struk. Husna tak bisa bergerak bebas, tubuhnya yang mulai ringkih, terduduk lemas di atas kasur. Berbicara pun sulit karena rongga lehernya sakit akibat infeksi paru. Kondisi tersebut sudah jauh lebih membaik daripada kondisinya saat pertama kali sakit. Syukurnya seluruh biaya ditanggung BPJS. Husna bukanlah keluarga yang berkecukupan. Ia memiliki seorang anak yang masih berusia 4 tahun dan sudah berpisah dari suaminya. Kini dengan kondisinya yang sakit, ia dibiayai penuh oleh ibunya yang bermata pencaharian sebagai seorang buruh tani. Dalam kesempatan itu, Ketua PKK Aceh Melani memapah langsung Husna ke kursi roda baru yang dibawanya. Ia juga mendorong kursi roda yang sudah diduduki Husna dari dalam rumah ke halaman rumah. Mardiah orang tua Husna dengan ada haru dan mata berbinar menyampaikan rasa syukur dan juga rasa terima kasih atas bantuan yang ia terima dari istri PJ Gubernur. Ia berharap buah hatinya itu segera lekas sembuh dan kembali beraktivitas normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!